Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lihat pula jadwal Rizky Febian dan Mahalini di tempat yang sama pada hari ini, Rabu 14 September 2022 di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Tanpa panjang lebar, berikut Youtube Channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahwa Rizky Febian dan Mahalini Raharja akan kembali merilis single kolaborasi terbarunya setelah Your Mind adalah 1-7. Ternyata benar adanya. Ya, kita ketahui sepulang Rizky Febian dan Mahalini liburan dari Bali sekalian menghadiri acara keluarga besar Mahalini di awal bulan Mei 2022 lalu. Hashtag 1-7 selalu mereka selipkan setiap kali membagikan kabar terbarunya. Berdasarkan sumber terpercaya, lagi dan lagi hari Jumat yang selalu mengawali karya-karya Rizky Febian untuk merilis sebuah lagu. Dan terkecuali dengan single terbarunya yang berkolaborasi dengan Mahalini yakni 1-7 akan rilis pada Jumat 16 September pekan ini sekalian dengan musik videonya. Lagu 1-7 ini cukup berbeda dengan karya-karya mereka berdua sebelum-sebelumnya. Dimana lagu 1-7 ini memiliki lirik dan melodi yang sangat enak didengar. Karenanya tak salah jika single terbaru ini sangat recommended masuk di playlist teman-teman. Video musik 1-7 ini juga menjadi pelengkap untuk serial webnya yang berjudul Sinja Hari Ini Indah yang diproduksi oleh CXO Media. Apakah ada di antara teman-teman yang sudah menontonnya? Lantas adakah hubungannya pula single kolaborasi Rizky Febian dan Mahalini ini? Sehingga membuat Mahalini tak bisa menahan tangis saat berduaan dengan Rizky Febian malam kemarin saat menonton layar tancap. Nehi-nehi alias tidak ada hubungannya. Mahalini menangis lantaran habis menonton film drama membuatnya terus saja menangis sekalipun film sudah usai. Pap dulu sebelum nonton. Kita lihat habis nonton. Sebab apa enggak kehawak Rizky Febian? Tulis Mahalini pada caption foto kebersamanya dengan Rizky Febian. Nggak nangis habis disengat lebah, ya kan Rizky Febian? Tulis Mahalini lagi dengan mata sembang dipenuhkan Rizky Febian sekalipun terlihat tersenyum. Udah dari tahun berapa senang sama Rizky? 2015. 2012. Mudahnya buat Aiki, buat Aiki terus. Cepet nikah! Amin! Sama siapa? Sama Kamahalini. Oh gitu. Guys banget sih, Pak. Aiki sukses terus ditunggu buat internasionalnya. Wuuuuh! Semoga kita beruntung sampai Rizky Febian. Dan karirnya masih menunjukkan. Makin mantap sama Kamahalini. Makin sehat terus, semoga tetap menjadi tinggi pribadinya. Tapi lagi ke depannya, lagi ke depannya, dan melanggan-melang bersama kali ini. Sukses dan disesai kan. Semoga ada sponsor-konser lagi di Jakarta, ataupun di Tour Jakarta. Dan kita mampu banget. Terus, ada kabar terbaru apa Rizky Febian hari ini? Rizky Febian terpantah diberi channel beberapa pertanyaan kepada salah satu kru FM di Bandung beberapa waktu lalu. Namun videonya baru saja di-upload. URBAN, Ica Talagani dari URBAN Radio Bandung. Udah ketemu Aiki? Aiki! Kita akan main games namanya adalah JAPATI! Jawab cepat dari hati! Sudah siap? Cakup! Siap! Yang pertama, pilih liburan ke Bali bareng keluarga atau liburan ke KOPO bareng pacar? Liburan ke Bali bareng keluarga? Bisa! Masuk! Benar ya? Benar ya? Karena kan ketemu keluarga dia. Eh! Oh, arah sana. Oke, baik. Sebenarnya kan kalau saya ke Bali, dia juga harus ikut. Oh, kekaknya perangkok ya? Nempel terus, baik. Pertanyaan selanjutnya, anak kurban ini dia. Kalau disuruh milih jadi pelawak atau pemain film? Pemain film? Yang bisa ngelawak. Yang bisa ngelawak. Karena kan film berbagai genre. Kita sebagai orang yang ada di dunia entertain itu harus bisa segala bidang. Bagus. Ini namanya posisi ya. Ini penting yang bisa. Selanjutnya adalah Berangkat gak mandi apa berangkat gak sikat gigi? Berangkat gak mandi. Sikat gigi penting ya? Sikat gigi penting. Wah, gak kelihatan. Gak mandi mah. Sering saya. Sekarang mandi gak? Mandi ya, Alhamdulillah. Sikat gigi juga, Alhamdulillah. Bersih banget ya. Selanjutnya adalah Pilih sebelak atau steak? Sebelak sih saya. Saya tuh orangnya, Lidah saya tuh lidah Nusantara banget. Sunda gak bisa. Jadi saya kalau dipilih untuk keluar negeri, tinggal sendirian, dan makan makanan sana, saya gak bisa lebih memilih. Saya tinggal di Bandung, Kak Kebon, cari lalapan sambal, udah hidup. Bagus. Benar kan? Hidup Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, pilih bau ketek apa bau mulut? Enggak dua-duanya. Tapi harus pilih. Bau ketek. Karena kan masih gak, karena masih bisa ada deodoran. Bau mulut sudah tidak tertolong. Ya, ya betul. Berarti itu jawaban dari hatinya dari Rizky Febian. Terima kasih. Oh, itu harus dari hati tadi. Itu dari hati. Dari hati. Terima kasih. Bye-bye anak kurban. Sekedar informasi untuk jadwal manggun Rizky Febian dan Mahalini, pada Rabu 14 September 2022 hari ini, keduanya akan manggun di Jakarta pada sebuah tempat hiburan malam yakni Broporia yang diselenggarakan oleh Brotherhood Jakarta. Jika jadwal manggun Rizky Febian dan Mahalini tidak bersamaan di Brodorhood ini, besar kemungkinan mereka akan berbucin ria membagi kebaperan kepada para penonton dan penggemarnya di balik layar kaca CBC. Bagaimana? Apakah sudah tidak sabaran menunggu aksi panggung mereka berdua malam sebentar? Serta single terbarunya 1-7 yang akan rilis pada Jumat 16 September pekan ini. Dengar informasi juga, namun belum bisa dipastikan kebenarannya bahwa hari ini Rizky Febian akan melamar Mahalini Raharja di atas panggung. Meski begitu, informasi ini sekali lagi Mimin sampaikan belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun, jika demikian, maka seluruh Indonesia akan tersenyum dan terharu bahagia melihat kedua bucin ini bersatu di atas panggung yang notabene mereka sebagai musisi muda tanah air yang saat ini lagi berkibar dan bersinar-sinar karirnya. Amin. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.